...korupsi influencer, ada pun dalil hukum KPK. Untuk menolong membebaskan, kaisan dari cerat delik gratifikasi yang terdapat pada pasal di dalam HUU tentang pemberantasan tipikor, sehingga dari sisi perspektif hukum melalui statemen Nurul Pufron Wakil Ketua KPK, bahwa sesuai analisa hukum KPK terkait penerimaan gratifikasi dengan diwakili orang lain adalah hal umum. Namun, dalam hal ini yang diterima kaisan adalah jasa yang hanya bisa dinikmati oleh penerimanya dan tidak bisa diberikan ke pihak lain. Nebeng ini jasa yang langsung dinikmati dan bukan diperuntukkan kepada penyelenggara negaranya bapaknya Jokowi dan Kibran bin Jokowi, kakaknya. Karena ini asumsinya jasa tersebut bukan untuk penyelenggara negara, bukan untuk orang tuanya atau bukan untuk kakaknya. Nah ini yang perlu dipahami karenanya kami KPK, memandang bahwa jasa itu dinikmati dan untuk yang bersangkutan, bukan untuk penyelenggara negara, dan kaisan sudah menikah, dengan pertanggung jawaban hukum sendiri, sudah tidak melekat atau ditanggung jawabi kepada Jokowi selaku orang tuanya. Dalil dengan penjelasan hukum KPK ini sama dengan penyelenggara hukum yang berkualitas negatif dan cenderung berdampak negatif, bakal dipraktekan oleh para pejabat publik dan atau penyelenggara negara. Juga oleh para aparatur ASN yang memang kian memiliki jiwa kriminal dan analogi hukum KPK ini, tentunya punya nilai edukasi sesat bagi publik umumnya, karena statemen hukumnya justru sebagai metode atau teoritis agar pelaku ekstraordinari krimi dapat terhindar dari jerat gratifikasi dengan pola sederhana, namun hasilnya bebas atau anti-sangsi hukuman penjara. Karena, pola gila, yang diajarkan oleh KPK amat mudah disimpulkan dengan analogi yang tepat yang implikasinya bisa menghancurkan moral bangsa dan merugikan keuangan negara tak terhingga, karena keluarga pejabat publik atau keluarga penguasa pemerintahan dan atau para kerabat para-para penyelenggara negara bisa aman, dititip dalam bentuk jasa dengan nilai ekonomis nominal tinggi. Karena jasa yang diberikan kepada KAESAM dan istrinya adalah pengganti tiket dengan nilai nominal miliaran rupiah. Apa bedanya diberikan uang lalu membeli tiket? Sehingga hasil negatif dari edukasi KPK. Ilustrasi hukum lainnya, anak anggota KPK atau anak kapolri atau anak jagungri atau serta keluarga para pejabat lainnya yang sudah menikah dan beda rumah boleh atau halal, dititipkan hadiah berupa jasa triliunan rupiah oleh para konglomerat dengan bentuk puluhan mobil mewah bahkan dititipkan jet untuk dijaga dan dirawat dan boleh menggunakan kendaraan mobil mewah dan terbang bersama pilot jet pribadi asalkan dinikmati sendiri oleh KAESAM, istrinya dan anaknya, bukan dinikmati oleh orang tua mereka yang presiden atau yang menjadi pejabat publik atau penyelenggara negara. Oleh karenanya analogi atau contoh perilaku hukum selanjutnya dapat berkembang, bahwasannya terkait perbuatan hukum sebagai bagian gratifikasi sudah diaklir oleh KPK atau KPK keliru sebelumnya melarang pejabat yang pada saat testa pernikahan anaknya diberikan kado atau bingkisan dalam bentuk diskon atau rabat terhadap sebuah jasa salon kecantikan atau perawatan wajah dan diskon senam body language, perawatan kulit, diskon operasi wajah DCB, termasuk tiket atau kekarcis, panti pijat serta jasa pelayanan seks, berapapun nilai potongan harga tersebut jumlahnya serta ribuan kalipun menerima jasa gratifikasi diskon rabat dimaksud. Sungguh anomali dari warasnya batasan pola berpikir alias KPK berpikir gila-gila. Karena logika hukum dari elemen yang dimaksudkan KPK melalui ilustrasi hukum yang disampaikan Gufron, kaya sang terbebas dari pasal gratifikasi, sama dengan resepsi pesta nikah yang umumnya ijab kabulnya sudah dilaksanakan. Karena dianalogikan kaya sang anak Jokowi sang presiden saat itu sudah menikah dan hadiahnya adalah untuknya, sang anak dinikmati langsung sendiri oleh kaya sang dan istrinya. Bukan oleh bapaknya atau Gibran RR, FF Sebge pejabat wali kota Solo, saat tempus delikti dilakukan oleh kaya sang, dan sesuai asas dan teori hukum kaya sang yang sudah menikah. Andai melakukan delik pidana tentunya harus menampung akibat pidana sendiri. Jokowi selaku bapaknya tidak ikut menampung akibat hukumnya ini contoh anak di bawah umur 12 tahun andai melakukan tindak pidana, maka orang tuanya ikut bertanggung jawab secara keperdataan, karena kaya sang anak Jokowi yang sudah dewasa serta sudah menikah. Maka, untuk mengantisipasi hal model kronisme serta penyalahgunaan kekuasaan oleh KPK, apa yang bakal dilakukan para wakil rakyat di lembaga DPR RI dan Presiden Prabowo? Karena hukum dirusak oleh KPK dengan cara menjungkir balikan makna KPK sebagai lembaga antiraswa sehingga akronimnya bisa berbeda dari kepanjangan yang kalimat utuh yang sebenarnya KPK singkatan dari Komisi Penyubur Korupsi atau Komunitas Pendukung Koruptor.